Piala Dunia U22-2023 Piala Dunia U22-2023 Dan Peru siap gantikan Indonesia Posisi Indonesia sebagai tuan rumah menjadi tidak pasti setelah FIFA membatalkan Drawing atau Undian Piala Dunia U22-2023 yang semula dijadwalkan berlangsung di Bali pada 31 Maret nanti Pembatalan itu karena penolakan Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kedatangan tim Nasi Saral Ketua Umum PSSI Erick Hohir diutus Presiden Jokowi untuk melobi FIFA agar Indonesia tetap menjadi penyelenggara Piala Dunia U20 Selasa malam 28 Maret 2023, Erick telah berangkat ke Doha, Qatar, untuk bertemu dengan petinggi Federasi Sepak Bola Dunia itu Seperti diketahui, Indonesia telah mempersiapkan diri untuk Piala Dunia U20 yang dijadwalkan pada 20 Mei 11 Juni mendatang Ada enam kota yang ditunjuk sebagai tempat pertandingan, salah satunya Solo, di Stadion Manahan Solo Baca juga perjalanan tim Nasi Saral Lolos Piala Dunia U22-2023 untuk pertama kalinya Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengenakan jaket hitam berlogo Piala Dunia U20 saat menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Solo Rabu, 29 Maret 2023, Tempo atau Septiaryanti menanggapi pertanyaan wartawan seputar jaket berlogo Piala Dunia U20 yang dikenakannya Gibran awalnya justru berseloroh dan mengaku bahwa ia mengenakan jaket itu karena kedinginan Pertanda kademen kedinginan, Aceh, neademacehnya dinginya Mengapa kalau kedinginan memilih jaket Piala Dunia ini? Yadu wene jaket si Jito, kata Gibran sambil senyum-senyum Namun ketika ditanya lebih lanjut, apakah itu sebagai tanda dia memberikan semangat kepada Ketua Umum PSSI Erik Hohir Yang sedang melobi FIFA agar Piala Dunia U20 tetap digelar di Indonesia Gibran pun secara singkat mengiakan Menyemangati Pak Erik, heem, jawabnya Meski status Indonesia sebagai tuan rumah belum ada kepastian hingga Rabu ini Gibran memastikan kota Solo saat ini telah sangat siap untuk perhelat anturnamen kelas dunia itu Renovasi stadion Manahan Solo sudah selesai Tinggal stitching penyulaman rumput lapangan aja Minggu depan alatnya baru datang Rampung, sedelo kok selesai Sebentar kok, ucap dia Saat ditanya seputar perkembangan terbaru tentang rencana penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia Gibran mengaku tidak tahu Dia mengaku terakhir berkomunikasi dengan Erik Hohir pada selasa pagi 28 Maret 2023 Kapan komunikasi terakhir dengan Pak Erik? Kemarin pagi habis sahur Beliau kan lagi terbang ke Doha Qatar Bukan ke Zuri Hasilnya? Ditunggu WS aja ya Ucap Gibran Pilihan editor ketua umum PSSI Erik Hohir akan bertemu Vifara Busiang bahas polemik Piala Dunia U20 2023 Sampai jumpa di video selanjutnya